Atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Kristus Sanesti, Alitos Sanesti Kristus telah bangkit, benar telah bangkit Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang saudara sudah kirim kepada saya Kali ini pertanyaan yang akan saya jawab adalah Pertanyaan dari saudara Pedro dari Dili Timor Leste Yang pertanyaan ini dikirimkan kepada Ibu Theodora Bunyinya begini Shalom, selamat malam Ibu Theodora Saya mau tanya bicara tentang keselamatan Injil Lukas 23 dan 42 dan 43 Bicara tentang penjahat yang bertobat diselamatkan oleh Yesus Kristus Bagaimana hubungannya dengan baptisan Apakah di saat itu penjahat itu benar baptisan atau sudah dibaptis Mohon sampaikan kepada Episkop Romo Daniel Biantoro Terima kasih Salom Terima kasih Saudara Pedro Sebelum Saya menjawab pertanyaan ini Saya ingin Memberitahukan Menginformasikan kepada Saudara Mengenai program yang selama ini Banyak saudara yang menanyakan kepada saya Yaitu mengenai program kursus online teologi ortodoks Dan kami sudah mempersiapkan untuk itu Yang akan mulai kami adakan pada bulan Juni Nih ya Kontak persenya adalah kepada Ibu Theodora Langsung Tanyakan apa saja yang berkaitan dengan kursus itu Kalau saudara tertarik untuk mendaftar Tertarik untuk ikut serta Kali ini saya akan mengajarkan Mengenai teologi Penyembahan Toliturgi Dan juga mengenai kristologi Itu dua buah hal yang Akan saya ajarkan Nanti Romo Gregorius Lamurahan Akan mengajar bidang yang lain Untuk lebih lengkapnya Coba tanyakan kepada Ibu Theodora Baik Mari kita lanjutkan Membahas pertanyaan dari Saudara Pedro tadi Coba bacakan lagi pertanyaannya Salam selamat malam Ibu Theodora Saya mau tanya Bicara Tentang keselamatan Inji Lukas 23 Ayat 42 43 Bicara tentang penjahat yang bertobat Diselamatkan oleh Yesus Kristus Bagaimana hubungannya dengan baptisan Apakah di saat itu penjahat itu menerima baptisan Atau sudah dibaptis Terima kasih Ini banyak orang mengatakan Bahwa baptisan itu Tidak perlu Buktinya Ini penjahat ini Tidak bisa dibaptis Hanya bertobat saja Ternyata dinyatakan Masuk Firdaus Mari kita baca ayatnya Lukas pasal 23 Ayat Coba ayat 40 Di atasnya Mungkin 39 39 coba Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia Katanya Bukankah engkau adalah Kristus Selamatkanlah dirimu dan kami Tetapi yang seorang menegur dia Katanya Tidakkah engkau takut Juga tidak kepada Allah Sedang engkau menerima hukuman yang sama Kita memang selayaknya dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah Lalu ia berkata Yesus ingatlah akan aku Apabila engkau datang sebagai raja Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku Di dalam Firdaus Terima kasih Dan ini banyak orang mengatakan Baptisan tidak perlu Buktinya si orang penjahat ini Hanya mengakui dosanya Langsung dikatakan oleh Yesus Hari ini engkau akan masuk ke Firdaus Bersama aku di Firdaus Pertanyaannya sekarang Apa yang anda ngerti dengan baptisan Kalau baptisan itu sekedar upacara pembasuhan Ya baptisan itu tidak menyelamatkan Tidak ada kaitannya dengan keselamatan Itu hanya upacara Itu acara pembasuhan Seperti yang terjadi di agama-agama lain Kalau dalam Islam ada wudhu Dalam Yahudi ada mikwe Dalam Hindu ada melukat Dan macam-macam Nah kalau pengertian saudara baptisan itu Semacam itu Maka memang baptisan tidak ada kaitannya Dengan keselamatan Maka Dibenarkan kalau begitu Ini buktinya Si orang Si penjahat ini Tidak baptis kok masuk surga Tapi coba mari kita lihat Menurut Alkitab Baptisan itu apa sih Kita baca Di dalam 1 Petrus pasal 3 Ayatnya 21 Mulai ayat 20 deh 20-21 Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu Pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah Ketika Allah tetap menanti dengan sabar Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya Dimana hanya sedikit Yaitu 8 orang Yang diselamatkan oleh air bah itu Stop 8 orang Yang diselamatkan Oleh Air bah itu Tentunya menggunakan alat perahu Tapi air bah ini Yang Menyapu orang-orang berdosa Air bah ini yang menyelamatkan 8 orang keluarga Nuh ini Dengan mereka berada dalam perahu Nah Kata-kata 8 orang yang diselamatkan air bah ini Ditekankan lagi ayat 30 31 Juga kamu sekarang Stop Jika keluarga Nuh itu diselamatkan oleh air bah Juga Kamu sekarang Nah kamu siapa? Orang Kristen Kalau keluarga Nuh ini diselamatkan oleh air bah Juga Kamu sekarang Apa? Diselamatkan Diselamatkan Berarti apa yang terjadi Kepada keluarga Nuh Itu terjadi pada orang Kristen Dimana air itu Menyelamatkan Tapi Teruskan air itu Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan Nah Juga Kamu sekarang Diselamatkan oleh kiasannya Nya Nya apa? Nya air bah tadi Kamu juga diselamatkan oleh kiasannya air bah Yaitu Yaitu baptisan Baptisan Kalau gitu menurut ayat ini Baptisan menyelamatkan atau tidak? Jelas Baptisan itu menyelamatkan Karena baptisan itu bukan Terus Maksudnya Bukan untuk membersihkan Kenajisan Nah itu Jadi baptisan itu bukan yang sekedar Upacara pembasuan Upacara pentahiran Seperti wudhu Seperti mikwe Seperti melukat Dan lain-lain Bukan itu Lalu apa baptisan ini? Teruskan Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik Nah ternyata Baptisan itu Untuk memohonkan Hati Nurani Yang baik Jadi Perubahan Ada kejadian perubahan dari dalam Lah kok bisa? Karena Di dalam baptisan ini Sebab ini bukan sekedar Upacara Ini ada misteri Maka roh Allah Ikut bekerja Ketika baptisan itu Dilaksanakan Kita baca dari 1 Korintus 12 Saya 13 Sebab dalam satu roh Dalam satu roh Terus Kita semua Baik orang Yahudi Maupun orang Yunani Baik budak Maupun orang Merdeka Telah dibaptis Telah dibaptiskan Dalam satu roh Kita semua Telah dibaptiskan Jadi ketika baptisan terjadi Roh Allah Ikut bekerja Oleh karena Baptisan itu Berbeda dengan Upacara-upacara Pembasuan Dan pentahiran Di agama-agama lain Baptisan ini Mesteri Karena Roh Allah Ikut bekerja Untuk apa Kembali kepada 1 Petrus 3 21 tadi Juga kamu sekarang Diselamatkan oleh Kiasannya Yaitu baptisan Maksudnya Bukan untuk Membersihkan Kenajisan jasmani Mainkan untuk Memohonkan Hati nurani yang baik Bagaimana Hati nurani menjadi Hati nurani yang baik Di dalam ini Dimohonkan Melalui baptisan Dan jalan Teruskan Oleh kebangkitan Yesus Kristus Jadi Baptisan ini Menyatukan kita Dengan kebangkitan Yesus Kristus Yang dengan Kita menyatu Dengan kebangkitan Yesus Kristus Kita diberi Kehidupan Baru Yaitu Kehidupan Kebangkitan Itu Jadi memang Bukan akhirnya Tapi Peristiwa Yang terjadi Di dalam Air ini Dimana Roh Kudus Bekerja Itu yang Menyatukan kita Dengan Kristus Kita baca Di dalam Di dalam Kolose Pasal 2 Ayat yang Ke 11-12 Dalam dia Kamu telah disunat Bukan dengan sunat Yang dilakukan oleh Manusia Tetapi dengan Sunat Kristus Yang terdiri dari Penanggalan Alkan tubuh Dengan sunat Kristus Yang terdiri dari Penanggalan Tubuh yang berdosa Kalau sunat manusia Itu penanggalan Kulit khatan Dari Alat Kelamin Itu surat Yahudi Tapi sunatnya Kristus Bukan Terdiri dari Penanggalan Tubuh Yang berdosa Yang berdosa Gimana ditanggalkan Teruskan Karena dengan dia Kamu dikuburkan Dalam baptisan Nah Melalui penguburan Dalam baptisan Yang menurut Roma Pasal Namai 3 Kita dibaptiskan Kedalam Kematian Kristus Jadi manusia lama Manusia dosa kita Terkuburkan Manusia dosa-dosa kita Dipotong Dipenggal Inilah Sunatnya Kristus Melalui Baptisan Setelah manusia Berdosa Manusia lama Kita yang berdosa itu Dipenggal Melalui Baptisan Terus Kembali Ke Kolose 2 Ayat 13 2 ayat 12 Karena dengan dia Kamu dikuburkan Kamu dikuburkan Dalam baptisan Secara misteri Kita disatukan Dengan penguburan Kristus Sehingga manusia Lama kita Ikut terkuburkan Dan akhirnya Ketika keluar Dari air Manusia baru Yang muncul Kita dilahirkan Kembali Oleh air Dan kuasa Roh kudus Yang menyertai Ketika Baptisan itu Dilakukan Teruskan Dan di dalam dia Kamu turut Dibangkitkan Kamu turut Dibangkitkan Berarti Kalau gitu Baptisan itu Menyatukan kita Dengan kebangkitan Yesus Dengan kebangkitan Yesus itu Memberikan hidup Baru Oleh karena itu Kebangkitan Yesus Yang melalui Baptisan kita Disatukan itu Menjadi Pembersihan Hati Nurani Permohonan Hati Nurani Yang baik Jadi Baptisan itu Bukan hanya Sekedar Upacara Pembasuan Tetapi Penyatuan Dengan Kematian Dengan Penguburan Dan Dengan Kebangkitan Yesus Kristus Coba kita baca Di dalam Roma Pasal 6 Ayatnya 3 sampai 4 Atau tidak tahu Kalau kamu Bahwa kita semua Yang telah dibaptis Dalam Kristus Telah dibaptis Dalam kematian Nah Semua yang dibaptis Dalam Kristus Telah dibaptis Dalam Kematiannya Terus Dengan demikian Kita telah Dikuburkan Bersama Penguburannya Terus Dengan dia Oleh Baptisan Dalam Kematian Supaya Sama seperti Kristus Telah dibangkitkan Dari antara Orang mati Oleh Kemuliaan Bapak Demikian juga Kita akan hidup Dalam hidup yang Baru Ya hidup yang Baru apa Ya hidup Kebangkitan Tadi Berarti Baptisan itu Menyatukan kita Dengan karya Kematian Kristus Jata Salib Karya Penguburan Kristus Di dalam Kuburan Dan karya Kebangkitan Kristus Padahal Karya Kematian Kristus Ini Adalah Mengalahkan Intinya Dosa Yaitu Ketidaktaatan Kita baca Di dalam Filipi Pasal 2 Ayat 8 Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Dalam Keadaan Sebagai Manusia Dia Telah Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salib Jadi Matinya Matinya Di Kayu Salib Itu Bentuk Ketaatan Mutlak Dari Firman Allah Yang Menjadi Manusia Padahal Intinya Dosa Itu Tidak Ketidak Taatan Nah Nah Ketika Tubuh Manusia Kita Dipakai Sang Tabda Untuk Taat Secara Mutlak Di Atas Kayu Salib Maka Ketidaktaatan Itu Dikalahkan Dengan Demikian Dosa Itu Dikalahkan Kita Baca Di Dalam Roma Pasal Yang Ke 5 Ayat 19 Jadi Sama Seperti Oleh Ketidaktaatan Satu Orang Siapa Ketidaktaatan Siapa Satu Orang Adam Di Taman Eden Ketika Dilarang Memakan Buah Pengetahuan Baik Dan Jahat Tidak Taat Efeknya Adalah Kehilangan Hubungan Dengan Allah Kehilangan Hidup Kekal Terputus Hubungannya Dengan Allah Terus Semua Orang Telah Menjadi Orang Benar Nah Semua Orang Mendapatkan Efek Daripada Apa Yang Dilakukan Adam Menjadi Orang Yang Meleset Dari Sasaran Pencipta annya Karena Kata Dosa Itu Dalam Basa Asalnya Adalah Amartiyah Yang Artinya Meleset Dari Sasaran Meleset Dari Mana Yang Bagaimana Ya Karena Kita Diciptakan Untuk hidup Abadi Ternyata Sekarang Kita Bisa Mati Meleset Kita Diciptakan Untuk Memiliki Sifat Sifat Allah Kemurnian Allah Ternyata Kita Lebih Berdosa Meleset Itu Semua Jadi Akhirnya Manusia Semua Menjadi Orang Yang Meleset Dari Sasaran Itulah Menjadi Orang Berdosa Itu Coba Baca Lagi 19 Itu Jadi Sama Seperti Oleh Ketidaktaatan Satu Orang Semua Orang Telah Menjadi Orang Berdosa Demikian Pola Oleh Ketidaktaatan Satu Orang Semua Orang Menjadi Orang Benar Karena Yesus Melakukan Dalam Ketidaktaatannya Dengan Demikian Inti Intinya Dosa Yaitu Ketidaktaatan Dikalahkan Oleh Ketidaktaatan Yesus Berarti Dosa Dikalahkan Melalui Kematian Yesus Di atas salib Yang Kedua Dengan Kematiannya Kita Baca Di dalam Ibrani 2 14 Karena Anak-anak Itu Adalah Anak-anak Dari Darah Dan Daging Maka Ia Juga Menjadi Sama Dengan Mereka Dan Mendapat Bagian Dalam Keadaan Ya Yesus Berban Allah Menjadi Sama Dengan Manusia Dan Mendapat Bagian Dari Keadaan Manusia Persis Dalam Segala-galanya Seperti Manusia Dia Manusia Sejati Meskipun Bukan Manusia Biasa Manusia Semua Sifat-sifat Manusia Tapi Bukan Manusia Biasa Karena Dia Ini Penjilmaan Dari Firman Allah Lalu Setelah Dia Memiliki Sifat-sifat Manusia Dan Ambil Bagian Dalam Sifat Manusia Teruskan Supaya Oleh Kematian Nah Supaya Bisa Mati Kalau Dia Dalam Wujud Ilahi Sebagai Firman Ya Allah Bisa Mati Maka Dia Mengambil Tubuh Manusia Supaya Bisa Mati Agar Teruskan Supaya Oleh Kematiannya Yang Memusnahkan Dia Yaitu Iblis Yang Berkuasa Atas Nah Tujuannya Supaya Dia Bisa Masuk Kedalam Alam Maut Seolah Dia Orang Berdosa Karena Upah Dosa Dalam Maut Tapi Ternyata Bukan Hari Please Dan Kita Baca Terakhir Di Dalam Rumah 6 9 Karena Kita Tahu Bahwa Kristus Sesudah Ia Bangkit Dari Antara Orang Mati Tidak Mati Lagi Maut Tidak Berkuasa Lagi Atas Yesus Dan Dia Dihudup Terus Kekal Sampai Kini Berarti Maut Telah Dikalahkan Oleh Yesus Jadi Melalui Penyalipannya Dia Mengalahkan Kematian Menyalakan Dosa Melalui Penguburannya Dia Mengalahkan Iblis Melalui Kebangkitannya Dia Mengalahkan Kematian Nah Kembali Kepada Si Penjahat Itu Pada Waktu Penjahat Itu Memohon Yesus Untuk Mengingat Dia Berarti Dia Beriman Kepada Yesus Dalam Keadaan Apa Dia Beriman Kepada Yesus Dalam Keadaan Disalip Sama Persis Seperti Yesus Disalip Dalam Keadaan Menderita Sama Persis Yesus Menderita Padahal Makna Baptisan Itu Adalah Menyatu Dengan Kematian Yesus Menyatu Dengan Penguburan Yesus Menyatu Dengan Kebangkitan Yesus Tapi Itu Dilakukan Secara Upacara Beda Dengan Orang Ini Orang Ini Menyatu Dengan Penderitaan Yesus Menyatu Dengan Penyalipan Yesus Dan Akhirnya Menyatu Dengan Kematian Yesus Secara Fakta Secara Real Melalui Tubuh Yang Nyata Berarti Kalau Begitu Meskipun Dia Tidak Dibaptiskan Dengan Air Dia Mengalami Baptisan Itu Melalui Darahnya Sendiri Yang Terkucur Yang Menyatu Dengan Kematian Dan Penguburan Yesus Oleh Karena Itu Orang Ini Diselamatkan Bukan Dengan Baptisan Dengan Air Tetapi Baptisan Dengan Darah Menyatu Dengan Kematian Dan Kebangkitan Kristus Itu Nah Kalau ada Orang Jadi Ini Perkecualian Sudara Jangan Perkecualian Dijadikan Sebagai Normatif Tapi Perkecualian Ini Pun Adalah Kaitannya Dengan Baptisan Dengan Kematian Kristus Karena Itulah Artinya Baptisan Jadi Meskipun Orang Ini Tidak Dibaptiskan Dengan Air Tapi Dia Mengalami Penyatuan Dengan Kematian Kristus Kematian Penyatuan Dengan Penderitaan Kristus Dan Akhirnya Nanti Dengan Penguburan Kristus Jadi Kalau Itu Dia Diselamatkan Bukan Tanpa Baptisan Tapi Baptisan Dalam Bentuk Yang Berbeda Tetap Dia Diselamatkan Melalui Penyatuannya Dengan Kematian Dan Penguburan Dan Penderitaan Kristus Nah Kalau Kita Ingin Diselamatkan Tanpa Baptisan Melalui Air Sakramen Baptisan Karena Baptisan Si Orang Keselamatan Si Orang Penjahat Ini Adalah Perkecualian Ya Ikutlah Matinya Seperti Orang Itu Matilah Ketika Yesus Disalip Dan Kamu Ada Disampingnya Ikut Mati Bersama Yesus Matilah Kamu Disalipkan Tangan Dan Kakimu Seperti Yesus Disalip Dengan Tangan Dan Kakimu Dan Matilah Pada Abad Pertama Itu Nah Kalau Bisa Kamu Bisa Mengikuti Itu Ya Kamu Bisa Selamat Seperti Orang Si Penjahat Ini Nah Jadi Kalau Begitu Jangan Perkecualian Dijadikan Sebagai Norma Normanya Adalah Semua Orang Harus Dibaptiskan Kristus Yang Memerintahkan Berarti Ini Bukan Sesuatu Yang Main Main Dan Maknanya Sudah Jelas Sekali Apa Maknanya Baptisan Itu Itu Bukan Sekedar Upacara Bukan Hanya Sekedar Sarat Untuk Pembasuan Tetapi Itu Penyatuan Dan Kematian Penguburan Dan Kebangkitannya Oleh Kuasa Roh Kudus Mengenai Pertanyaan Sudara Apakah Yesus Matinya Tanggal 15 Nisan Ya Mungkin 14 Tapi Sekitar Itu Tanggal 14 Atau 15 Nisan Bulan Ibrani Tahun Kalender Ibrani Jadi Begitu Ya Sudara Petru Jawaban Saya Untuk Pertanyaan Sudara Kali Ini Semoga Bermanfaat Tuhan Memberkati Kristus Anasti Selama Bapak Putra Roh Kudus Amin